Pemerintah Provinsi membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi. Ini dilakukan agar investor tertarik menanamkan modalnya di Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pelaksanaan Berusaha. Hal ini untuk memudahkan para wira usahawan dalam membuat perizinan usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Imron Grosadi, mengatakan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha diketuai langsung oleh Sekda Provinsi Jambi. Satgas ini tidak hanya di tingkat provinsi, namun juga di kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi. Sebab target investasi di Provinsi Jambi ditargetkan sebesar 4,7 triliun rupiah. Untuk kita Provinsi Jambi, kita telah membentuk pergub, peraturan kumpenur, membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kita berharap Satgas ini bisa bekerja secara optimal. Satgas ini kan diketuai oleh Bapak Sekda, kemudian Ketua Harianya Bapak Inspektur, Inspekturat, kemudian Sekretarisnya ini adalah Pak Asisten 2. Dan kita berharap ini bisa bekerja optimal nantinya yang salah satu tugas daripada Satgas ini adalah mengidentifikasi aturan-aturan ataupun regulasi-regulasi yang mengambat investasi.